Intro Balik lagi kita ada cerita soal perkolombiaan dunia sepak bola guys. Melanjutkan cerita di video pertama. Kike yang berkasus dengan Maturana, kini sudah ditransfer ke klub Envigado. Dia makin larut dalam cengkeraman Esther. Cewek yang geragasan ini suatu hari penasaran melihat lemari kloset di apartemen Kike. Ketika cowoknya pergi, Esther nekat mendobrak kloset itu yang mana berisi uang simpanan John Jairo. Ketika Kike pulang, uang itu sudah diatebar saja di hamparan rancang. Kike akhirnya terus terang bahwa uang itu milik kartel. Tahu bahwa itu uang narkoba, Esther malah makin nekat. Dia mengajak Kike untuk memakai uang tersebut. Makin larutlah pemain muda ini dalam masalah yang makin dalam. Esoknya, setelah belanja-belanja, Kike datang ke lokasi latihan Atletico dengan berkendara sebuah mobil sport. Selain pamer kepada pemain lain, dia juga sengaja menemui Rene, memintanya untuk dilatih tendangan set pisis. Rene Higita pulang ke rumah barunya yang mewah. Sang nenek tercinta, rupanya sudah gak ada di sana. Ia pun segera balik ke rumah lama, sang nenek rupanya sudah berada di sana. Nenek merasa gak nyaman tinggal di rumah besar. Dia lebih nyaman tinggal di rumah lama. Lagian, kondisi rumah sekarang ternyata sudah aman. Para preman yang biasa nongkrong di depan rumah sudah habis disapu oleh aparat sampai gak bersisa. Begitu cepat, pihak aparat merespon komplain Higita. Penampilan apik Andres Escobar ternyata berbuah manis dengan datangnya kabar baik dari Tante Leonor. Andres telah dipinang oleh klub Eropa dan akan langsung bergabung untuk menjalani kompetisi Liga Swiss. Klubnya adalah Young Boysburn. Kedua pihak merasa diuntungkan, Tante Leonor akan mendapatkan uang masuk, Andres punya kesempatan untuk meningkatkan karir. Meskipun dia harus berpisah dengan Pamela, sang pacar yang calon dokter gigi, Andres tidak ingin menyanyiakan kesempatan itu. Berlaga di kancah sepak bola Eropa. Suatu waktu, Tante Leonor kedatangan Pak Senator yang datang bersama aparat. Mereka telah mendengar bahwa Leonor telah bertemu dengan Don Pablo. Pihak aparat meminta agar mereka diberitahu lokasi persis keberadaan sang gempong narkoba. Saat itu kondisinya, gengnya Pablo memang telah berhasil disudutkan. Pemerintah sedang gencar memburu sang biang keonaran. Ketika itu tiba-tiba, telepon rumah pun berdering. Katanya dari dokter adiknya. Tante Leonor pun menerimanya, itu ternyata adalah Don Pablo yang sedang mengintai rumah tersebut. Dia mengancam agar Tante Leonor tidak ember dan tetap mengingatkan mengenai uang yang ia minta. Kepada aparat, Tante Leonor memang mengaku gak tahu lokasi persis Don Pablo. Dia waktu itu datang dengan kondisi, matanya dipakaikan penutup. Andres Escobar pun tiba di Swiss dan menjalani latihan fisik yang keras sebelum diturunkan pada partai perdana. Di situ, pelatih fisik yang boys justru melarang Andres memakai insole khusus yang rutin ia pakai. Mereka akan mengupayakan hal lain agar Andres tidak bergantung pada barang tersebut. Partai perdana Andres di Liga Swiss, dia langsung menerima perlakuan tidak menyenangkan. Saat sedang berbaris untuk masuk ke dalam stadion, seorang pemain lawan memberi kode ngisep lalu minta dibawakan koken untuk dirinya. Entah serius atau meledek, yang jelas Andres pun jadi merasa tersinggung sehingga keributan pun sempat terjadi. Seburuk itu nama yang harus disandang warga Kolombia pada saat itu, mungkin hingga saat sekarang. Sementara itu, Tante Leonor yang udah janji mau ngasih uang opeti yang masih tersisa kepada Don Pablo, dia makin stres karena rubitnya prosedur transfer uang internasional. Belum lagi pajak dan tetek bengek yang harus dikenakan. Kondisi lagi mepet karena awal tahun memang jadwal cedah di kompetisi sepak bola Kolombia. Gak ada sponsor dan pemasukan apapun. Ia pun memberikan uang persediaan klub yang berhasil ia kumpulkan, namun jumlahnya masih sangat jauh dari yang harus dibayarkan. Tante Leonor masih belum bisa bebas dari ancaman anggota kartel. Waktu pun berlalu, tibalah saatnya kejauhan Piala Dunia 1990 di Italia dilangsungkan. Para pemain Kolombia tiba di lokasi penginapan dengan disambut oleh Andres yang berangkat terpisah, dia langsung datang dari Swiss. Di sini Andres berbagi pengalamannya selama bermain di Eropa. Rupanya saat itu, Andres masih belum bisa adaptasi. Kendala basa dan cuaca yang dingin dirasa menjadi masalah bagi dirinya. Ada kemungkinan ia gak akan lanjut main untuk Young Boys. Pada Piala Dunia 1990 ini, Kolombia berada satu grup dengan Jerman Barat, Yugoslavia, dan Uni Emirat Arab. Lawan pertama mereka adalah tim terlemah dari benua Asia. Pada pertandingan pertama tersebut, tim Maturana berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik. Mereka meraih tiga poin penting. Selepas itu, pemain Kolombia malah jadi Wallace dalam melakukan latihan. Maturana dan asisten sangat gusar karena Higita selalu kepedean main-main bola di daerah pertahanan sendiri. Maturana mengingatkan bahwa Yugoslavia lawan mereka selanjutnya bukanlah lawan yang enteng. Mereka harusnya tetap puas pada. Pada pertandingannya yang kedua itu, Kolombia pun digebuk dengan skor 1-0. Bisa jadi 2-0 kalau remeh Higita tidak berhasil mengegalkan penalti lawan. Pertandingan terakhir yang menentukan, mereka justru harus menghadapi tim terkuat Jerman Barat. Di sini, Maturana menolak untuk memilih strategi yang dilakukan oleh tim sebelumnya apabila mereka melawan Derpanzer. Dia memilih strategi ofensif dengan berusaha menguasai bola. Kebetulan, mereka punya seorang gelandang brilian, si rambut kriwil Carlos Paldirama. Terbukti pada pertandingan itu, Kolombia mampu mengimbangi permainan Jerman meskipun tim unggulan ini tidak kalah tajam menggempur Kolombia. Beberapa gol bisa mereka rasakan kalau saja Rene Higita tidak melakukan safe kelas dunia. Sesekali tim Kolombia bisa menyerang dan membahayakan gawang bodoh Ilner. Di bebal kedua, Andres Escobar dan kawan-kawan harus berjuang keras untuk bisa menghalau serangan Jerman. Sampai akhirnya pada menit ke-88, penetrasi Rodevoller berhasil melepas Pierre Lidbarski di sisi kanan Kolombia. Gol pun tercipta yang membuat nasib Kolombia seperti sudah habis. Namun ternyata tim merah belum mau menyerah. Di menit-menit akhir, sebuah trupas yang cantik dilepaskan oleh Paldirama dan membebaskan prediringkon tanpa terkawal. Pemain saib Kolombia itu berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-92. Tim Kolombia menyambut gol tersebut layaknya mereka berhasil memenangkan piala dunia. Baru kali ini, tim negara rusuh ini bisa menandingi tim kuat dari Eropa. Dengan demikian, Kolombia pun maju ke babak selanjutnya. Lawan mereka di perdelapan final adalah tim Kamerun. Menghadapi tim dari Afrika ini, sebetulnya Kolombia berhasil menguasai pertandingan. Namun serangan mereka tidak berhasil membuahkan gol. Kedudukan sama imbang sampai akhirnya, singat tua Kamerun Roger Mila yang baru diturunkan di babak kedua berhasil menerobos pertahanan Andres Escobar dan mencetak gol. Gol kedua terjadi tiga menit kemudian di menit ke-109 ketika Higita mendapat operan yang kagok dari rekanya. Bola itu kemudian berhasil dicuri oleh Mila dan menggenapkan keunggulan Kamerun menjadi 2-0. Kolombia sempat memperkencil kedudukan di menit ke-116 namun sudah terlalu telat. Peluit akhir dibunyikan dan Kolombia pun tersingkir dari piala dunia 1960. Balik ke Medein, Andres mendapatkan sebuah berita yang besar. Si Gondes yang balik ke klub Atletico ini sangat gembira mendengar info dari ayahnya. Pablo Escobar dikabarkan berniat untuk menyerahkan diri kepada aparat Kolombia. Hal itu sebagai syarat agar dia tidak diekstradisi ke Amerika. Pablo akan menghuni penjara La Catedral, penjara yang dibangun sendiri oleh dirinya dan dijaga oleh pengawalnya sendiri. Terdengar seperti lelucon namun setidaknya perang kartel akan berhenti untuk sementara. Beberapa hari kemudian Tante Leonor menerima telepon dari penjara tersebut. Bos besar yang berbicara, dia memerintahkan presiden klub itu untuk mengirim pemain-pemain terbaiknya ke dalam penjara. Bos besar lagi butuh hiburan, dia ingin main bola bareng mereka. Tante Leonor kemudian memanggil para pemain yang mana mereka ini tidak diberitahu tujuan mereka digumpulkan. Para pemain cuma dikasih info bahwa mereka akan bermain bola untuk tujuan amal. Dengan menggunakan bus penjara, mereka pun tiba di bukit lokasi La Catedral. Di sanalah para pemain baru ngeh bahwa mereka akan bermain untuk gembong narkoba, musuh besar warga. Namun demikian, mereka tidak ada daya upaya untuk melawan. Rene sendiri yang lagi dicap sebagai biangkero kekalahan Columbia di piala dunia, diberangkatkan terpisah dengan Jipanitia dengan maksud disembunyikan dari media. Namun ternyata si gendeng ini malah sengaja memperlihatkan diri. Rene tidak mau memposisikan diri sebagai kambing hitam kekalahan timnya. Dia maju untuk bicara kepada media. Masuk ke penjara, tim Atletico disambut oleh para pengawal Don Pablo. Peraturan hari itu adalah bahwa mereka tetap harus main profesional, namun jangan pernah berani untuk mencoba menang. Hal itu dianggap sebagai sikap yang gak sopan untuk pihak tuan rumah. Masuk ruang ganti, Don Pablo kemudian datang untuk menyambut para pemain. Dia rupanya gak ada ilfil dengan kesalahan Rene di piala dunia kemarin. Pablo menyuruh para pemain untuk gak takut meskipun saat itu dia siap untuk melakukan pembantaian. Di lapangan bola maksudnya. Masuk ke dalam lapangan, ternyata Kike Alves sudah berada di sana untuk membelatin penjara. Sedikit flashback mengenai Kike, dia dan pacarnya yang sontoloyo itu pada akhirnya harus menjual balik barang-barang mewah yang telah mereka beli. Ketika suatu hari, John Jairo meminta Kike untuk mengantarkan uang karena kondisi yang darurat. Untungnya, kelakuan mereka tidak pernah terbongkar karena saat itu John Jairo berhasil diringkus oleh aparat Colombia. Namun karena uangnya gak nyampe ke tangan Pablo, Kike pun terpaksa harus menjadi budak sang gembong narkoboy. Balik lagi ke lapangan, dengan memakai kostum nomor 10 milik Messi yang idealnya bermain seperti playmaker, Don Pablo tampil seperti layaknya seorang Javier Maserano. Dia main seruduk dan melakukan pelanggaran yang tidak diganjar hukuman oleh wasit penjara. Ketika tim hijau mencetak gol, Pablo membuli pemain lawan agar tidak lagi bersikap kurang ajar. Dia pun diberi kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Sempat sekali Leonel Avares melakukan ganjalan yang membuat gembong narkoba ini tersungkur bagai diseruduk banteng. Penalti pun diberikan, baru pada tendangan remedial yang kelima, bola itu berhasil masuk ke dalam gawang. Orang-orang kurang hiburan ini pun gembira luar biasa. Mereka berhasil mengalahkan tim hijau dengan skor 31. Setelah itu, para pemain Atletico pun balik lagi dengan kondisi yang aman. Namun demikian, kunjungan tersebut jadi membawa efek yang negatif. Ternyata pada saat dilakukan wawancara, Rene bilang kepada media bahwa ia datang ke sana untuk menengok seorang teman. Esoknya, koran pun mengabarkan bahwa Rene Higita datang berkunjung ke La Katedral untuk mengunjungi sahabatnya, yaitu Don Pablo. Publik jadi menganggap bahwa Rene ada hubungan baik dengan kartel. Demikian juga dengan tim Atletico yang mulai dicurigai media punya hubungan dengan kartel. Sebisa mungkin Tante Leonor menyanggah dan mencoba cuci tangan. Dia bersikap seolah klub gak tahu dan berjanji akan melakukan investigasi. Sikap Tante Leonor kali ini tidak bisa ditolelir oleh Maturana. Dia kali ini sangat marah, Maturana mengundurkan diri jadi pelatih Atletico. Francesco Maturana setelah melanglang buana ke Ravaladoid tahun 1992, ia pun pindah ke klub rival Amerika de Cali. Waktu pun berlalu, kini di tahun 1993, Gike rupanya makin betah jadi budak Pablo karena fasilitas yang diberikan kepadanya. Sementara itu, Esther malah cenderung agar mereka menjual semuanya dan kabur selagi Pablo masih dalam penjara. Gike yang sekarang jadi abdi dalam Pablo tentu saja menolak. Ia kini merasa punya posisi di hadapan orang penting. Sementara itu, Andres Escobar sendiri mengalami cedera ketika membela Atletico menghadapi klub Flamingo pada pertanian turnamen Piala Libertadores. Ia pun terpaksa harus beristirahat panjang karena harus menjalani operasi ligamen. Andres harus absen dalam pertanian kualifikasi Piala Dunia Jona Amerika Latin. Pablo Escobar yang makin hari makin gak nyaman tinggal di La Catedral karena heli aparat Amerika kerap kali mengintainya, dia berencana kabur dan menitipkan alteria senjata kepada Gike dan pacarnya untuk dibawa ke sebuah kota. Meskipun pada akhirnya, Gike pun ditinggal sendiri karena selanjutnya hanya Esther yang dibawa oleh Pablo ke pelariannya. Pablo pada akhirnya memang kabur dan yang langsung kena getahnya adalah Senator Posada. Sophie anaknya yang baru berumur 12 tahun telah diculik, pihak penculik meminta tebusan sejumlah uang yang sangat besar. Karena dilarang untuk menghubungi polisi, sang senator jadi teringat kepada Rene. Mamang gondrong yang ia kesankan punya hubungan baik dengan Pablo, ia minta bantuannya untuk menjadi mediator. Meskipun berat, namun Rene yang bertampang rambo tapi berhati rinto ini tidak tega mendengar kabar itu. Ia bersedia memberikan bantuan. Dia aturlah kemudian agar Rene bisa bicara langsung dengan Don Pablo. Kang Komar kawai ini dibawa ke sebuah rumah warga di mana di sana ia akan dihubungi olehnya. Mereka pun akhirnya bicara dan untungnya Rene ada di hati Don Pablo yang penggemar sepak bola. Mediasi pun berjalan lancar dan pahambatan. Esoknya anak cewek itu pun sudah dikembalikan dan dimasukkan ke dalam mobil Rene oleh para penculiknya. Rene pun langsung membawanya pulang. Esoknya lagi sebagai ucapan rasa terima kasih, Pak Senator kemudian menghadiahi Rene ke pokokan uang. Rene tadinya menolak karena ia sangat tulus berniat untuk membantu, namun Pak Senator terus mendesak. Dia sangat-sangat merasa berhutang budi kepada Rene. Diambillah satu kotak uang itu oleh Rene Higita. Aparat sendiri akhirnya sampai ke apartemen yang ditinggali oleh Kike. Pesepak bola ini langsung diringkus oleh mereka. Rupanya Kike telah diumpankan oleh Pablo. Aparat meminta Kike agar memberitahukan keberadaan Pablo. Kike pun akhirnya menyerah. Ia setuju namun dengan syarat agar pacarnya dibebaskan. Geberakan aparat rupanya sampai juga ke lokasi latihan Atletico. Locker para pemain digeledah sebagai follow-up dari ditangkapnya Rene Higita. Sang keeper dianggap telah terlibat dalam penculikan. Dan uang gepokan yang ditemukan aparat dianggap sebagai uang bonus dari pihak Pablo Escobar. Andres mencoba meminta pihak klub agar memberikan pembelaan. Namun Tante Leonor seperti gak mau peduli. Ia kesal karena Rene membandel. Dan yang kedua ada pasal hukum yang sulit untuk dibantah. Seseorang yang mengetahui adanya kasus penculikan. Namun tidak melapor polisi. Dianggap telah ikut melanggar hukum penculikan tersebut. Suatu hari Andres memutuskan untuk mencenguk temannya pada hari itu. Hari yang bertepatan dengan pertandingan bersejarah penentuan kualifikasi piala dunia. 5 September 1993, Colombia bertemu Argentina di Buenos Aires. Dalam pertandingan ini, Argentina wajib menang agar bisa lolos tanpa melalui pertandingan playoff. Sementara Colombia, posisinya sudah aman tak terkalahkan. Pada momen itu, Colombia memang lagi gila-gilanya. Sebelum berlangsungnya piala dunia, mereka mencatat rekor 21 kali pertandingan tidak terkalahkan. Sementara Rene di penjara, posisinya di timnas digantikan Oscar Cordoba dengan mantap. Ketika Andres bertemu dengan Rene, para penghuni penjara lain meminta Andres agar memasang TV di dalam tahanan. Andres pun melobi petugas dan petugas tentu saja mengabulkan permintaan jagoan mereka. Mereka hendak melakukan nobar Argentina-Kolombia. Kike selanjutnya dibawa untuk diajak nonton bersama. Berbeda dengan kedua orang tadi yang dianggap pahlawan, Kike dimaki penghuni penjara karena dianggap telah membocorkan rahasia Don Pablo. Kondisinya terlihat sangat kusut karena petugas pun selalu membulinya. Pertanian itu sendiri berlangsung dengan nasib yang berpihak pada kejayaan Kolombia. Carlos Valderrama mengacak-ngacak lini tengah Argentina membuat Diego Simeone terlihat seperti badut, melepaskan satu umpan brilian yang bisa dikonversi menjadi gol oleh Paus Dino Aspria. Gol yang menutup pebak pertama menjadi skor 1-0. Babak kedua baru berlangsung 5 menit, Dino Aspria menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Penghuni penjara makin meledak ketika Kolombia mencetak gol ketiga mereka. Andres Escobar dibuat terparangah ketika kemudian muncul gol keempat, Dino Aspria berhasil membuat hat-trick. Rasa lapar Kolombia ternyata belum usai di menit ke-84, giliran Adolfo Valencia, striker Bayern München yang mencetak gol kelima. Pertanian itu berakhir dengan skor 5-0 dan membuat Kolombia didabuk sebagai tim kuat Amerika Latin. Selepas pertanian itu, petugas langsung bergerak cepat. Mereka membawa Andres keluar ruang tahanan dan menyeret Renes serta Kike ke ruang sel masing-masing. Kike yang dicapenghenat ini selnya dibiarkan tak terkunci oleh penjaga, membuat penghuni lain pun bisa merangsek masuk dan membacok anak muda ini. Nyawa Kike Felis pun melayang dalam kesiasiaan, meninggalkan Andres yang teriak histerista jauh dari dirinya. Waktu pun berlalu dan pada akhirnya, langit Kolombia pun cerah membiru ketika pada tengah 2 Desember 1993, Pablo Escobar, sang gambung narkoba, tewas ditembaki di rumah pelarianya. Dia disergap oleh aparat, bareng dengan si paku, tangan kanan Pablo wasit penjara. Serta merta keceriaan menghiasi wajah masyarakat, teror dan kekerasan telah berakhir. René Higita pun dibebaskan dari penjara, sementara kasusnya akan disidik terlebih dahulu oleh pemerintah. Dia berencara untuk melakukan comeback ke lapangan sepak bola. Tante Leonor dan Pak Senator pun lega luar biasa. Hutang berat auto-hilang dari pundak mereka. Kini mereka lanjut pada misi berikutnya yang merupakan misi pribadi, mempergunakan para pemain atletico yang populer di mata warga sebagai alat kampanye untuk mendukung salah seorang kandidat presiden di pemilu mendatang. Mudah-mudahan nantinya, mereka bisa ikut kecipratan dapat cetah kursi di kantor dewan. Tante Leonor pun langsung mengeber sisi publikasi, menyuruh beberapa pemain untuk mau jadi model iklan deodoran. René yang sangat ingin ikut ke pilihan dunia semangat di Amerika, langsung melakukan silaturahmi kepada prop Maturana, yang kembali menjabat patih timna setahun sebelumnya. Dia menyatakan keinginannya untuk menggeser Oscar Cordoba. Maturana tidak menutup kemungkinan itu, dengan syarat René bisa fokus berlatih dan mengembalikan performanya. Namun rupanya ada satu hal yang menjadikan jalan, karena status René yang masih terdakwa kasus kriminal, pemerintah tidak bisa mengizinkan dia untuk pergi ke luar negeri selama kasusnya masih dalam proses. Jadi bisa dipastikan bahwa Kang Komar gagal ikut ke piala dunia. Sementara itu, Andres Escobar, masa pemulihannya telah usai. Dia kini optimis menatap piala dunia 1994. Untuk urusan alas kaki, Andres mendapatkan endorse sepatu baru dari Eropa, yang memiliki insole yang lentur, yang bisa menyesuaikan dengan bentuk kaki pemakaiannya. Kabar baik yang disusul dengan kabar luar biasa lainnya. Agen Andres di Eropa, mengabarkan bahwa dia telah mencapai kesepakatan dengan AC Milan, yang akan merekrut Andres Escobar. Pemain Columbia ini, diproyeksikan sebagai pelapis Franco Beresi yang sudah mulai uzur. Sebuah mimpi yang jadi kenyataan bagi Andres Escobar. Untuk sementara, dia disuruh tutup mulut dulu sampai beres piala dunia. Hanya ayah dan calon istrinya saja yang ia kasih tahu. By the way, Andres dan pasangannya memang sudah merencanakan untuk menikah. Mereka membeli untuk datang ke Italia dalam keadaan sah udah jadi suami istri. Dalam masa kampanye itu, Tante Leonor kemudian diajak untuk bertemu dengan kandidat presiden yang akan mereka dukung. Dalam pertemuan tersebut, hadir pula seorang pengusaha dari kota Kali. Ketika di tengah pembicaraan, sang capres ujuk-ujuk ngasih bingkisan kepada Leonor dan mereka pun berbincang mengenai runtuhnya Kartel Medellin. Urusan pasti akan lebih lancar, demikian imbuh mereka. Sebagai orang yang sempat terikat dengan Kartel Medellin, Leonor pun jadi parno melihat bingkisan itu dan langsung pamit ke kamar mandi. Di kamar mandi, Leonor pun jadi terpikir bahwa runtuhnya Pablo berefek juga pada hilangnya Wibawa orang Medellin di mata para pesaingnya. Daripada jadi bulan-bulanan, Leonor membeli cabut dari lokasi meeting. Pelaksanaan pila dunas 1994 pun tiba, tim Columbia telah sampai di Amerika dan ngebase di Stanford, California. Mereka disambut dengan meriah oleh fans Columbia yang jadi imigran di negara pamansan. Pada perhelatan kali ini, oleh para nama besar di dunia sepak bola seperti Pele, Juan Cruyff, dan Beckenbauer, Columbia ditempatkan sebagai salah satu tim favorit juara. Tim Columbia datang dengan rasa percaya yang tinggi. Mereka begitu rileks menghadapi piala dunia tahun ini. Pada partai perdana, Columbia akan menghadapi saingan kuat di grup penyisian, yaitu tim Romania. Romania saat itu memang tim yang tidak bisa direkut. Mereka memiliki sederetan pemain top dengan Kapten George Hagi yang dikenal dengan julukan Maradona dari Balkan. Di lorong stadium, Hagi mencoba mengintimidasi tim Amerika Latin ini dengan tetapannya yang tajam. Pemain Columbia sedikit terprovokasi karenanya. Pada pertanian itu, Columbia berhasil menguasai permainan, namun Romania muncul dengan serangan balik yang efektif. Bola terupas George Hagi membelah pertahanan Columbia. Umpan itu diselesaikan oleh Raducayo. Skor 1-0 di menit 16 dan pemain Columbia langsung saling menyalahkan. Tim ini memang berkualitas, namun masih miskin mental juara. Akhir pertanian itu, skor 3-1 untuk kemenangan Romania. Maturana sampai ngamuk berat kepada anak buahnya. Bukan karena urusan mereka kalah, namun kelakuan para pemain yang seperti personil sirkus, mereka bermain egois, dan kerap kali saling menyalahkan tiap kali mereka terancam serangan lawan. Untuk menselaukan suasana, Maturana mengundang keluarga para pemain untuk datang menjenguk kemes pemain. Keluarga Andres semuanya datang, kecuali calon istri yang sibuk di Columbia, mempersiapkan acara nikahan. Hari itu, pada waktu siang hari, menjelang pertandingan kedua Columbia, Maturana mendapatkan pesan yang membuatnya shock luar biasa. Pesan itu dikirim lewat TV cable ke rumahnya di Columbia dan di-forward oleh anaknya ke kamar hotel di Amerika. Isi pesan tersebut adalah ancaman pembunuhan bagi Gabriel Barabas Gomez, gelendang asal Atletico Medein. Jika Maturana memainkannya, maka Barabas dan keluarga akan dibunuh. Baru kali ini Maturana sepanik itu. Ketika sampai di kamar ganti stadion, dia pun menyampaikan info tersebut kepada anggota tim yang pastinya semua orang pun jadi ikut shock mendengarnya. Untungnya Gabriel Gomez mau untuk perbesar hati. Demi meringankan beban Maturana, dia rela posisinya digantikan oleh pemain lain. Pertandingan pun dilangsungkan yang mana lawan Columbia kali ini adalah tim tuan rumah Amerika Serikat. Pertandingan yang wajib dimenangkan oleh Columbia apabila mereka masih ingin menjaga harapan lolos ke bebak selanjutnya. Seperti biasa, pada pertandingan tersebut, Columbia memang menguasai aliran bola, namun mereka kurang desisif dalam melakukan finishing. Kondisi terus berlangsung stagnan sampai akhirnya sebuah serangan balik Amerika di menit ke-36, umpan tarik Thomas Dulli diintercept Andres Escobar yang mengakibatkan gol bunuh diri. Komunikasinya tidak selancar apabila Andres berada di depan Rene Higita. Walhasil pertandingan itu pun berakhir dengan kekalahan Columbia yang kedua. Mereka pun otomatis tersungkur dari piala dunia. Andres sangat luar biasa terpukul dengan kekalahan tersebut. Maturana mencoba menghiburnya. Kekalahan itu bukan warni kesalahan Andres, namun kesalahan kolektif yang mana mereka tidak bisa killing the game. Esoknya, Fresh Conference pun dilakukan, Andres memberi penyataan bahwa kekalahan itu adalah kesalahan tim yang tidak mampu memanfaatkan peluang. Di pertandingan terakhir, barulah Columbia bisa bermain lepas. Mereka mengalahkan Swiss dengan skor 2-0. Kemenangan yang sudah tidak bisa membantu posisi mereka di dalam grup, mereka tetap tersingkir dari piala dunia. Selepas pertandingan tersebut, Maturana menyatakan bahwa tim dibubarkan. Dia menyarankan agar semua pemain jangan langsung pulang ke Columbia, mending piknik dulu di Amerika karena mereka sudah diberi cukup uang untuk melakukannya. Sementara yang lainnya sejalan dengan pemikiran sang pelatih, Andres punya satu ganjalan yang bikin ia merasa harus pulang dulu ke Columbia. Calon istrinya masih berada di rumah, nggak asik kalau dia senang-senang, sementara Pamela sibuk dengan urusan pernikahan. Ia pun memutuskan untuk pulang dulu, lalu akan menyusul keluarganya yang akan piknik ke Disneyland di Orlando. Tiba di kota Medein, Andres pun berkunjung ke rumah Pamela dan sorenya masih sempat ketemu dengan Rene, sahabatnya. Mereka memperbincangkan betapa ironisnya, hidup sebagai pesepak bola di negara Columbia, lagi jaya dianggap pahlawan dan sedang terpuruk, mereka langsung dianggap sampah seperti yang sebelumnya terjadi kepada Rene. Andres yang juga seperti Rene, tidak mau memposisikan diri sebagai kamping hitam kekalahan tim, dia tampil ke depan publik seperti biasa. Malam itu, ia masuk ke dalam sebuah bar untuk menikmati malam bersama teman-teman. Namun, suasana seceria apapun, tidak mampu menghilangkan perasaan bersalahnya karena gol bunuh diri kemarin. Mereka pun memutuskan untuk pindah tempat, disinilah sekelompok orang meledeknya sebagai pemain murahan. Mereka menuduh Andres telah disuap untuk membobol gawangnya sendiri. Andres tidak terima mendengar tuduhan tersebut, mereka pun bertengkar di dalam bar. Natalie, teman cewek Andres, masih sempat memisahkan, namun orang-orang tadi, yang mana mereka ini adalah The Gallant Brothers, orangnya kartel kota Kali, memutuskan untuk meneruskan perkara di lapangan parkir. Mereka pun lanjut bertengkar dan berakhir, Humberto Munoz, bodegarnya The Gallant Brothers, masuk ikut nimbrung dan menembak Andres Escobar dengan enam kali tembakan. Satu teriakan gol untuk satu kali tembakan. Pepus sudah harapan keluarga dan harapan publik Kolombia untuk membawa nama negara ke kancah yang lebih tinggi. Andres Escobar yang memiliki julukan The Gentleman Footballer ini harus meninggal akibat ekses kisirunya negara Kolombia dalam hal perang geng narkoboy. Andres Escobar menjadi pemain kesekian yang terbunuh karenanya. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Senetok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.